Intro Megawati Hangestri Pertiwi tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya setelah bertemu dengan pemain idolanya Kim Yeon Kong dalam acara All-Star Liga Voli Korea Selatan Megawati Hangestri tergabung dalam satu tim dengan Kim Yeon Kong di tim V-Star saat melawan K-Stars di Incheon Samsan Gymnasium pada hari Sabtu tanggal 27 Januari kemarin sebelum pertandingan itu dimulai seluruh pemain All-Stars baik putra maupun putri dikumpulkan termasuk Megawati Hangestri Pertiwi dalam kesempatan itulah Megawati yang bertemu Kim Yeon Kong yang memiliki julukan Ratu Voli Korea Selatan begitu bahagia akhirnya aku bertemu dia ujar Megawati dengan senyum lebar sebagai ekspresi penuh bahagia sembari kedua tangan memegang dada dalam video yang diunggah Federasi Bola Voli Korea Kovo Megawati Hangestri menceritakan pertemuan pertama dengan Kim Yeon Kong di Asian Games pada tahun 2018 ketika Indonesia menjadi tuan rumah selain itu Megawati Hangestri juga menunjukkan momen keduanya berfoto bersama 5 tahun lalu di Jakarta di Asian Games 2028 Megawati juga masuk ke dalam skuad Timnas Voli Putri Indonesia waktu itu Megawati Hangestri hanya menjadi pemain cadangan saat kalah 0-3 dari Korea di perempat final Megawati Hangestri Pertiwi yang saat ini bermain untuk tim Da Joon Jung Kwan Jang Red Sparks mengaku senang bisa berpartisipasi di All Start yang merupakan pertandingan hiburan sebagai jeda Liga Voli Korea antara putaran keempat dan kelima selain bertemu dengan Ratu Voli Korea Megawati Hangestri juga bertemu dengan beberapa bintang voli lainnya seperti Lee Da Hoon yang dikenal dengan selebrasi jogetnya yang fenomenal di kesempatan itu Megawati tampak berbicara banyak dengan Lee Da Hoon dan Kim Yeon Kong bahkan Ratu Voli Korea itu tampak lebih dulu menghampiri Megawati Hangestri Pertiwi dan memberikan pijitan kecil sontak momen keakberaban Megawati Hangestri dan Kim Yeon Kong itu mendapat banyak sorotan dan atensi luar biasa dari para pecinta voli di Indonesia selamat menikmati selamat menikmati